bahan pertama kita gunakan 225 gram gula merah kalian juga boleh pakai gula aren ya kemudian setengah sendok teh garam 45 gram gula pasir atau sekitar 3 sendok makan dan kita tambahkan juga 900 mili santan kelapa oke ini akan kita masak menggunakan api sedang dan ini kita aduk hingga tercampur rata dan gula merahnya larut dan jika gulanya sudah larut seperti ini langsung aja ya kita angkat langsung masukkan ke dalam wadah dan sambil disaring ya agar tidak ada bahan yang bergerindil kemudian adonan santan gula merahnya kita aduk hingga benar-benar dingin setelah itu kita gunakan 3 butir telur pastikan telurnya dalam keadaan segar ya setengah sendok teh pasta vanila kalian juga boleh menggantinya dengan vanili bubuk langsung aja telurnya kita aduk rata seperti ini kemudian kita campurkan adonan gula merah ke dalam telur dan ini juga kita aduk hingga merata setelah itu kita gunakan 375 gram tepung terigu atau sekitar 25 sendok makan kemudian ini kita ayak ya agar tidak ada bahan yang bergerindil setelah selesai diayak langsung aja kita aduk hingga tercampur dengan rata dan kita masukkan 75 gram margarin yang sudah kita cairkan sebelumnya kalian juga boleh menggantinya dengan minyak goreng ya lalu ini juga kita aduk rata disini saya gunakan loyang dengan diameter 20 cm kemudian kita oleskan sedikit minyak goreng dan langsung aja kita masukkan adonan ke dalam loyang sambil disaring ya agar hasilnya nanti benar-benar lembut pada saat sudah matang lalu kita masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya dan ini kita kukus selama 45 menit menggunakan api sedang cenderung kecil hmmm aromanya harum banget dan sekarang kita keluarkan dari kukusan kuenya harus benar-benar ditunggu dingin dulu baru dikeluarin dari loyang agar tidak lengket dan ini hasilnya benar-benar cantik banget ini aromanya juga super duper harum dan ini siap untuk disajikan tekstur bolu kojo emang padat seperti ini ya guys ini bukan bantat ya tapi teksturnya emang padat hmmm ini rasanya enak banget lembut di mulut ini beneran enak banget guys ini salah satu kue terenak yang pernah saya bikin teksturnya benar-benar lembut dan aromanya juga harum bolu kojo ini sangat cocok buat teman ngeteh atau ngopi dan ini juga bisa kamu jadikan ide untuk jualan selamat menikmati selamat menikmati